Assalamualaikum, halo jumpa lagi dan-an-an di bulan ini Samsung lagi ngebut-ngebutnya ya Dan kali ini produk terbaru lagi, Samsung Galaxy M33 sudah 5G, mantap Untuk pasaran harganya saya lihat tadi di Tokopedia sekitar 3,5-4 jutaan Kalau mau beli cek link sellernya di kolom deskripsi Nah disini dapet gratis kartu internet dari XL Kuota 120GB selama setahun, mantap Disini juga gratis nelfon dan SMS ya, cakep sekali Kita cek ke samping disini varian memorinya ROM 128GB Dan RAMnya 8GB, mantap Disini warnanya hijau ya, kita cek ke belakang Nah disini spesifikasinya tertutup sama kartu bundlingnya tadi ya Saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya ini Oke yang pertama kartu internet dari XL Lalu berikutnya di dalam sini ada Kita cek dulu Lalu berikutnya buku manual dan kartu garansi Ada stiker IMEI Lalu berikutnya kabel charger USB-C 2C Dan ini dia Samsung Galaxy M33 5G Layarnya sudah support 120Hz display refresh rate, mantap Kuat kamera Dan disini support 25W fast charge Tapi chargernya beli sendiri ya, karena disini gak disematkan Lalu yang terakhir SIM ejectornya Oke sudah habis semua isi dalam paketannya Saya harapkan dulu yang ada di atas meja ini Sambil install beberapa aplikasi Kita lanjut dulu cek fisiknya Nah ini dia Samsung Galaxy M33 5G Untuk tampilan seri M kali ini tambah cakep ya Biasanya yang seri A yang cakep-cakep Kali ini seri M juga mantap abis Di bagian casing belakangnya ini diberi sentuhan mengkilat Nampak cakep sekali ya Untuk bodinya lumayan slim Dibentuk tanpa sudut seperti ini Jadi lebih enak digengaman tangan Dan bobotnya juga gak terlalu berat ya Di bagian samping kanan tombol power yang multifungsi dengan sensor fingerprint Lalu geser ada tombol volume Di bagian atas second microphone Lalu di sisi lainnya ruang SIM card yang sudah triple slot Dan di bagian bawah ini lubang jack audio 3.5mm Lubang microphone, power charger USB-C Dan grill speaker Nah di bagian belakang, di sisi kiri atas ada kamera belakang Dengan kombinasi quad camera lensa utama 50MP Aperture f1.8 5MP Aperture f2.2 ultra wide Lalu sisanya masing-masing 2MP Aperture f2.4 Untuk lensa makro dan bokeh Lalu ke bagian depan layar terhampar seluas 6.6 inci Dengan resolusi Full HD Nampak disini hitam pekat ya Cakep Dan teksturnya juga licin Di bagian paling atas ada earpiece Lalu kamera selfie 8MP Aperture f2.2 Dengan desain Infinity V Display Ya ini dia tampilan utamanya seperti ini Langsung saja kita cek bagian settingnya Oke kita cek bagian about phone Nah disini versi One UI nya sudah 4.1 Lalu versi Android nya versi 12 Udah terupdate ya Lalu kita cek bagian lainnya Disini di bagian koneksi ternyata ada NFC Mantap Kita tes dulu Ya ke detect ya Nah di bagian tampilan seperti biasa ada fitur dark mode Lalu disini juga ada e-comfort Lalu berikutnya bisa gonta ganti tema Kalian bisa download sesuai selera ya Banyak sekali disini Lanjut lagi disini ada pengaturan sensor fingerprint Tadi saya sudah setting ya Kita tes dulu Nah cepat nih Respon nya bagus Oke selanjutnya kita cek bagian yang lain Nah disini di fitur lanjutan banyak sekali fiturnya Ada quick share Lalu pengaturan tombol samping Gerakan dan gesture Mode satu tangan Dan disini juga ada game launcher dan dual messenger Lalu berikutnya kita cek fitur kameranya Kita cek bagian setting Nah disini secara auto HDR nya langsung aktif ya Saya aktifkan saja garis kisinya Disini juga ada stabilizer video Nah di bagian samping kiri disini ada fitur fun Nanti kita cek Lalu berikutnya mode portrait Nah disini kita bisa ubah ya ukuran efeknya Lanjut lagi untuk kerekaman videonya Disini resolusinya hingga USD 30fps ya Kalau kamera depannya Hingga kita cek full HD 30fps saja Oke kita back lagi Lalu di bagian lainnya disini ada mode pro Single tag Fitur malam Mode makanan Panorama Makro Super slow mo Slow motion Dan hyperlapse Kita coba dulu kamera belakangnya Saya foto-foto dulu Oke selanjutnya Saya coba kamera depannya Saya coba foto dulu Ya berikut ini hasil foto Dari kamera belakang Samsung Galaxy M335G Wah nampak warnanya ini cakep ya Keren sekali Dan ini untuk kamera depannya Wih detail ya Warnanya juga natural Oke disini saya sudah install beberapa aplikasi Seperti sensor box Kita cek dulu Nah disini sensor gyroscope nya ada ya Nanti kita cek di game PUBG Nah untuk skor AnTuTu nya juga lumayan gede ya 418 ribuan Sepertinya enak banget nih buat main game Langsung saja kita tes main game PUBG Nah saya cek dulu bagian settingnya Disini secara default Untuk grafisnya ini ada di balance ya Lalu frame rate nya ada di medium Saya ubah saja grafisnya di SD Lalu frame rate nya di high Oke settingannya seperti ini saja Kita langsung tes saja untuk sensor gyroscope nya Di bagian training Oke kita ambil senjata dulu Lalu kita cek dulu gyro motion nya Oke disini kelihatannya akurat Dan responsif ya Kita coba scope nya Oke stabil Gak ada masalah disini Langsung kita ke arena saja Oke kalau saya lihat disini Warnanya bagus sekali ya Vibrant Dan saya rasa gameplay nya masih nyaman Meskipun motion nya agak sedikit kasar Tapi lancar disini Belum menemukan adanya frame drop Ya so far selama ini aman sekali ya Buat main game PUBG Mobile Dengan settingan SD ya Di hp ini Dari warnanya detail Oke untuk full review nya Ditunggu saja ya nanti Sekian saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nur pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.